Kepala daerah terancam diberhentikan jika tidak mencegah terjadinya kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan. Hal ini ditegaskan Mendagri dalam instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 yang dikeluarkan Rabu kemarin. Pertanyaannya apakah hal ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya kerumunan dan mengurangi potensi penularan COVID-19? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber kami malam hari ini sudah tersambung melalui sambungan telepon Bakhtiar Barudin, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, samat malam Pak Bakhtiar. Kemudian sudah tersambung juga melalui sambungan telepon Agus Pambagio, Analis Kebijakan Publik dan juga Mas Ferry Amsari, samat malam. Direktur Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andala sambil menunggu sambungan dengan Wakil Bupati Bogor Pak Iwan Setiawan. Saya ke Pak Bakhtiar terlebih dahulu, Pak Bakhtiar bagaimana latar belakangnya Pak? Sehingga keluar instruksi dari Mendagri tentang kepala daerah, bahkan mengatur tentang ancaman sanksi diberhentikan di sana jika tidak bisa mencegah terjadinya kerumunan atau pelanggaran protokol kesehatan. Kalau kita baca secara cermat, satu persatu ya, instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyawar kesehatan 2019. Ini kan sebenarnya Pak Menteri Dalam Negeri mengingatkan kami yang kepala daerah, kebetulan saya sekarang PJS Gubernur, Pulauan Riau. Jadi ini mengingatkan kewajiban kepala daerah. Jadi jangan lupa gini-gini, kalau seseorang sudah terpilih menjadi kepala daerah, maka berlaku ketentuan Undang-Undang Perintahan Daerah, sumpahnya kepala daerah itu adalah melaksanakan Undang-Undang. Ada janjinya, ada kewajibannya, ada larangannya, dan seterusnya. Kalau sudah menjadi kepala daerah. Nah, sebenarnya isi dari instruksi ini adalah mengingatkan kepala daerah untuk melaksanakan kewajibannya itu. Tidak lebih dari itu. Bagaimana cara pengenaan sanksinya, mulai dari sanksian ringan, teguran, sanksian sedang, sampai sanksian yang terberat itu pemberhentian, kembali pada mekanisme Undang-Undang. Nah, ini kan diadopsi di sini adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 23-214. Jadi, ini sebenarnya adalah justru mengingatkan kepala daerah bahwa saat ini negara kita itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, maka sistem pemerintahan itu mestinya, ibaratnya sedang perang nih. Saya misalnya di Benul Pulau Andriau, sekarang peJS Benul Gua Andriau, setiap hari warga saya ada yang meninggal. Jumlah yang meninggal sudah 125 orang. Ibaratnya kita sedang perang. Presiden sebagai pengelima perang utama komandanya di Yaharta. Kita yang kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa, harus satu irama dalam bekerja melawan, berperang melawan COVID-19. Pantangkan saja negara sedang berperang melawan COVID-19, kalau kita ini kepala daerah mengambil jalan yang berbeda. Itu maka menjadi... Hanya mengingatkan saja, artinya ada yang lupakah untuk menjalankan peran ini, atau abai sehingga kemudian tampaknya harus dikeluarkan instruksi tersendiri dari Kementerian Dalam Negeri? Iya, faktanya memang demikian Pak. Saya jadi gubernur disini sejak tanggal 26 September 2020. Faktanya memang di lapangan itu, aparatur itu belum satu irama gitu. Jadi di tingkat nasional sudah mengerjakan banyak hal, misalnya instruksi Menteri Dalam Negeri melakukan repubus yang ada pelaksanaan di daerah. Dan bahkan memang di tengah raya kita melihat fakta-faktanya, bahkan memang ada kepala daerah justru menghadiri kemurungan-kerumunan begitu. Makanya saya setuju kalau dilakukan penegakan hukum. Dalam situasi perang, Pak Bakhtia, ada Panglima, ada prajurit. Apakah instruksi dari Panglima, artinya dari pemerintah pusat, sudah cukup clear bagi kepala daerah sejauh ini? Atau memang ada multitafsir di sana? Ada perbedaan interpretasi? Ada perbedaan perlakuan? Sebenarnya karena tidak melaksanakan tugasnya saja sebenarnya itu. Ada instruksi Menteri Dalam Negeri atau tidak ada instruksi Menteri Dalam Negeri. Itu sudah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah dalam situasi seperti ini. Jangan lupa, negara kita adalah negara kesatuan. Jadi negara kita seperti ini sedang menghadapi pandemi komisional. Mestinya satu komando. Jadi tidak bolehlah misalnya justru kepala daerahnya mengambil posisi yang berbeda dalam hal penanganan pandemi. Nah maka di instruksinya kan bunyinya yang bertawal adalah menganjurkan dan meminta kepada kepala daerah untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Bagaimana mungkin saya sebagai pejayaan gubernur bisa diikuti oleh masyarakat kalau saya tidak bisa menjadi teladan. Pantun lama bunyinya adalah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau saya kepala daerah tidak mencontohkan, melakukan dan melaksanakan, mematuhi pertolongan kesehatan, bagaimana mungkin rakyat kita daerah mematuhi itu. Inilah yang sedang diingatkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi dalam hal kepala daerah memang tidak menjalankan kewajibannya menjadi teladan, justru mengambil posisi berbeda, justru menganjurkan kerumunan. Nah justru memang harus ditertibkan. Kalau saya memang harus ditertibkan, harus ada sampel yang harus ditertibkan. Siapa yang menganjurkan kerumunan Pak Bahtiar? Siapa yang menganjurkan kerumunan? Iya, andai ada kepala daerah misalnya yang menganjurkan kerumunan dan menghadiri kerumunan-kerumunan yang bertolak belakang dengan upaya kita melawan pandemi COVID-19. Nah justru memang harus diingatkan, harus ditegur. Sampai kalau misalnya ditegur tidak juga berubah, ya tidak apa-apa kalau diberi sanktia lebih keras lagi. Tapi tentu prosedurnya tetap sesuai undang-undang. Baik, saya menyapa Pak Iwan sudah tergabung bersama kami? Oke, baik. Masih ada masalah komunikasi. Saya ke Mas Agus. Mas Agus tadi sudah disampaikan bahwa ini situasinya perang. Ini hanya dalam perspektif mengingatkan saja kepala daerah. Menurut Anda, instruksi mendagri ini sudah tepatkah keluar sekarang atau justru terlambat? Gini kan, dari awal saya selalu katakan bahwa orang Indonesia itu cuek. Kalau tidak ada sanksinya. Sanksinya. Nah semua peraturan perundang-undangan yang ada sampai hari ini itu tidak ada sanksinya. Atau tidak dijalankan. Untuk kita khusus COVID itu ada undang-undang 6 tahun 2018. Tapi itu kan secara umum. Nah, yang menjadi persoalan adalah perda. Ya, sanksi itu hanya boleh ada di undang-undang dan diperda. DKI sampai hari ini belum keluar perdanya. Jadi denda 50 juta itu dasarnya apa saya nggak tahu. Yang ada perdanya itu hanya di Jawa Timur. Nah, kalau itu tidak ada muncullah. Seperti kemarin bagaimana? Ya, tidak bisa ditindak. Harusnya ditindakkan yang melakukan pelanggaran berkerumun itu. Makanya keluarlah surat internal dari Kementerian Dalam Pergi untuk warganya dalam hal ini adalah kepala daerah. Ya, keluar ya harus. Karena itu sangat berbahaya. Dan kita sudah betul, sudah pada keadaan, kan sudah emergensi, semua force mayor. Dan sebagainya kan keluar keputusan presiden nomor 12. Itu kan sudah kuat. Bahwa ini keadaan berbahaya. Tapi kan masyarakat cuek karena tidak ada sanksinya. Saya sudah ternyata sejak Maret. Tapi tirus, ya sekarang karena sudah gawat dan tambah besar tidak bisa dihandle, ya harus. Dilakukan penegakan hukum terhadap kepala daerahnya. Nah, itu haknya mendagri. Cukup kuat poin-poin ini menurut Anda? Dalam instruksi mendagri? Tergantung dijalankan atau tidak. Tergantung dijalankan atau tidak. Hanya cakap saja, kan hanya cakap dan surat. Sementara ini. Ambil tindakan, harus ada ambil tindakan. Sekali lagi orang Indonesia, siapapun dia, apapun pangkatnya cuek. Jadi harus dilakukan pendagang hukum. Kalau kita untuk masyarakat belum ada peraturan, peredanya belum keluar. Setahu saya, saya sudah sempat bicara dengan Gubernur DKI itu bulan Oktober atau September. Soal mendorong peredanya setelah Jawa Timur keluar peredanya. Ya, jadi belum ada. Dan saya, menurut laporan yang saya dapat, masih di kemendagri. Saya tidak tahu betul atau tidak, karena saya cari juga belum dapat. Itu. Baik. Artinya memang harus penegakan hukum menjadi utama di sana? Bisa enggak. Di mana-mana sanksi itu, jadi bangsa yang berada di seluruh dunia, yang sekarang tertib. Itu awalnya selalu ada sanksi. Sanksinya biasanya sanksi denda. Nah, kita kalau sanksi denda cuma 150-290A, itu bah gampang. Atau sanksi push-up. Sanksinya itu harus membuat orang jerat, tidak ingin berbuat lagi hal-hal yang sedang dilarang. Tapi juga jangan dicampur antara sanksi dengan kemiskinan. Itu dua hal yang berbeda. Berbicara mengenai sanksi, Pak Bakhtiar cukup keras, tampaknya sanksi untuk memberhentikan kepala daerah. Nah, mekanismenya seperti apa, Pak? Sebenarnya justru instruksi menteri dalam negeri ini membackup kami kepala daerah. Jadi, Pak Penteri memerintahkan di sini, misalnya di bagian kedua. Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan secara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir. Jadi, sebenarnya instruksi menteri dalam negeri positif sekali. Justru membackup kami dan supaya kepala daerah ini lebih percaya diri melakukan penegakan hukum perusahaan kesehatan, melakukan upaya-upaya pencegahan, tentu juga tetap lebih awal yang diutamakan. Tapi dalam hal terjadi kerumunan yang sudah pasti kerumunan itu akan menimbulkan penularan secara hebat, secara massal, maka kami diminta untuk melakukan penegakan hukum. Nah, kami di daerah sebagai kepala daerah kan punya porung kompimda. Ada porung koordinasi pimpinan daerah, ada polisi, ada TNI di situ. Nah, di Kepulauan Riau, sejak saya jadi pejajah gubernur di sini, semua kami bicarakan baik-baik dengan para unsur porung kompimda, TNI-Polri. Alhamdulillah, setiap ada kerumunan di sini, kita bisa atasi. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah jika kemudian ditemukan adanya unsur pelanggaran protokol kesehatan atau gagal dalam mengantisipasi kerumunan? Bagaimana semudah itu bisa memberhentikan kepala daerah? Lagi-lagi, itu kan kembali kepada undang-undang. Undang-undang ini kan mengatur di undang-undang daerah. Kalau daerah tidak menjalankan undang-undang atau secara nyata-nyata menentang dan melawan undang-undang, kan kepala daerah itu kan diberikan sanksi. Satu mulai dari yang sedang, ringan, teguran, sanksi, kemudian sedang, sampai pemberhentian. Bagaimana secara pemberhentiannya? Tetap kembali mekanisme undang-undang dan peraturan pelaksanaannya begitu. Tetapi Menteri Dalam Negeri mengingatkan kami ini kepala daerah punya kewajiban untuk melakukan pencegahan, melakukan penanganan, dan melakukan penegakan hukum pertolongan kesehatan. Nah, bukan sebaliknya. Justru misalnya tidak mematuhi undang-undang itu dalam hal tidak menyalangkan undang-undang, Menteri Dalam Negeri mengingatkan bahwa kepala daerah itu diusaha diberi sanksi mulai yang ringan sampai dengan pemberhentian. Dan itu dimungkinkan pemberhentian itu. Misalnya dulu pernah ada pemberhentian kepala daerah di Jawa Barat itu. Mekanismenya kan ada tetap melalui proses politik di DPRD sampai misalnya ada patua makam agung lalu diberhentikan. Dan itu sudah pernah ada kepala daerah. Jadi, tidak ada sesuatu yang patut misalnya kita persoalkan. Justru, kami kepala daerah berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang telah memberikan, mengingatkan kita jangan-jangan memang kami selama ini tidak terlalu tegas dalam melakukan penegakan hukum pertolongan kesehatan. Dan sehingga masih banyak kerumunan-kerumunan yang sehingga menimbulkan penurunan hebat. Setiap ada pengumpulan orang dalam jumlah banyak tanpa penurunan kesehatan pasti di situ akan terjadi penurunan hebat. Dan kalau terjadi penurunan hebat akibatnya warga kita masuk rumah sakit atau terpapar COVID. Dan ujungnya ada dua sembuh kembali sehat atau meninggal. Nah, ini kan dalam kontes kita tetap dalam kontes memerintahkan pula daerah supaya melindungi warga jangan sampai terpapar COVID jangan sampai meninggal karena COVID. Jadi, tujuannya positif. begitu. Baik, nanti kita akan bertanya kepada Mas Ferry apakah semudah itu kemudian melangsirkan kepala daerah karena pelanggaran protokol kesehatan? Usah judah tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Sudah tersambung juga bersama kami malam hari ini Wakil Bupati Bogor Pak Iwan Setiawan. Pak Iwan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Setiawan. Apa kabar Pak Iwan? Kami turut bersimpati atas kondisi Bupati Bogor yang saat ini tengah menjalani perawatan, Pak ya, di diagnosa positif COVID-19. Bagaimana kondisi Ibu, Pak? Ya, sampai saat ini tidak ada yang dikhawatirkan ya. Kami koordinasi terus dengan beliau dan kami terus report segala kegiatan yang ada setelah satu hari ini. Beliau tidak ada di jalan-jalan yang lain-lain. Yang diminta oleh dokter itu untuk istirahat dan ada beberapa obat yang diberikan untuk menjaga kondisi beliau. Baik, Pak Iwan kita berbicara mengenai instruksi Mendagri. Ada ancaman pemberhentian bagi kepala daerah yang abai terhadap protokol kesehatan. Kita berbicara mengenai apa yang terjadi di wilayah Anda di sekitar Megamendung pada pekan lalu. Apa yang terjadi saat itu, Pak? Sehingga kerumunan masa akhirnya tidak bisa dibendung. Ya, kami di Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor memang ada beberapa kegiatan atau kejadian selama masa pandemi ini. Dan memang di tanggal 13 Pemir itu ada kegiatan Habib Rizik mengadakan sholat berjamaah, sholat Jumat dan peresmian penetakan batu pertama. Yang kami lihat itu adalah kegiatan yang memang beliau selama ini sering ke Megamendung, itu tidak ada kegiatan yang luar biasa. Tapi karena semenjak beliau pulang dari Saudi, masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Megamendung, itu cukup antusias karena beliau itu public figure ya. Dan kami sebetulnya sudah mengantisipasi apa kejadian atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat itu. Tapi di luar kendali itu cukup luar biasa para jamaah yang yang pertama ikut sholat Jumat dan kegiatan dan juga menyambut di Keluarto Gadok sebelum beliau sampai ke sana disambut di Cidah Rakatul Jana. Itu yang kami tidak diperiksi sebanyak itu. Kalau polo toko ini kami Satgas Kabupaten dan Kecamatan sudah koordinasi untuk pengamanan di wilayah yang akan dilalui tidak mengganggu jalan masyarakat umumnya akan lewat di jalur pasir muncang itu. Tapi itu cukup banyak. Ya kami memang tidak terlihat pada untuk panitia Satgas itu dari D-Sub, DLAJ dan Polisian TNI-4 ini juga siaga untuk menjaga jalur yang dilewatin gitu. Artinya ketika melihat apa yang terjadi di bandara di beberapa hari sebelumnya bagaimana masa berada di sana berkurungun apakah itu tidak menjadi gambaran kemungkinan apa yang terjadi di kawasan Megamendung? Ya memang itu yang kami lihat di beliau turun dari bandara pulang daripada menuju Petamburan masyarakat memang yang yang kami tidak predisi itu kan kegiatannya yang kami dapat laporan itu kegiatan sholat Jumat berjamaah di Megamendung itu tidak ada kegiatan yang lain Mbak hanya peletakan batu pertama dan Jumat bersama di situ itu yang kami prediksi awal tidak sebeludak itu gitu baik berarti lolos dari prediksi di luar kendali betul saat itu di lapangan koordinasi dengan pihak polisian seperti apa? meskipun tadi Anda sempat mengatakan pihak polisian juga hadir gugus tugas juga hadir di lokasi apakah ada upaya untuk membubarkan masa? kami karena ini kan kewenangan terkait permasalahan penyelesaian atau pembubaran atau mengantisipasi terjadi kerumulan itu kewenangannya kan ada di Satgas ya jadi kami Satgas itu adalah berbagai unsur yang memang tadi dari TNI Polri pemerintah daerah itu digabung menjadi satuan tugas kewabatan penggur jadi kami koordinasi antara Kartopo V di SUB TNI dan Polri itu yang memang kegiatan rutin itu kalau ada kerumulan pasti kami satu tugas yang memang pada kejadian itu pasukan atau anggota dari gabungan itu banyak juga cuma kami pertimbangan kegiatan tersebut di luar pendeksi yang sampai banyak ribuan itu Mbak Baik saya ke Pak Bahtiar Pak Bahtiar salah satu perwakilan dari Kepala Daerah tadi sudah disampaikan apa yang terjadi di kawasan Megamendung di luar kendali di luar prediksi apakah kemudian ini bisa menjadi alasan bahwa Kepala Daerah sebenarnya tidak abai terhadap protokol kesehatan tapi ada faktor X di sana ya kalau memang tidak abai kan tidak ada masalah juga gitu kan makanya kan harus dibaca institusi menteri dan negeri dengan baik mulai dari poin 1 2 3 4 poin 4 nya kan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang Perintahan Daerah diingatkan diingatkan Kepala Daerah tentang kewajiban dan sanksi Kepala Daerah sebagai berikut jadi menteri dan negeri mengingatkan sanksi kewajiban dan sanksi Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tapi poin 1, 2, dan 3 itu kan jelas menganjurkan kita selalu menjadi teladan memimpin masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan yang sampai ada unsur kesengajaan justru kita memang tidak melakukan penegakan hukum artinya Pak Menteri dalam negeri mengingatkan eh sebelum masyarakat kita terpapah mengular jangan ragu-ragu melakukan penghentian kerumunan pilkada sekarang kita hentikan misalnya maksimal 50 orang dalam hal lebih dari 50 orang langsung digubarin oleh Bawaslu dengan aparat penegak hukum nah kegiatan sosial kemasyarakatan boleh tidak kerumunan tetap juga tidak boleh tetap kalau ada kegiatan sosial kemasyarakatan tetap juga harus menggunakan protokol kesehatan dalam hal tidak melakukan protokol kesehatan ya harus ditindak begitu lah kira-kira seperti itulah nah kami disini di Kepulauan Riau gak ada masalah kami dengan pola daerah dengan Bupati Wali Kota dengan Porto Bimda kegiatan sosial kemasyarakatan juga ada kegiatan perkawinan juga ada tetapi semua dengan protokol kesehatan dalam hal tidak untuk kesehatan kami bubarkan gitu Pak Menteri mengingatkan kewajiban kita ini bagaimana melindungi warga masyarakat kita supaya terhindar dari bahaya COVID-19 nah dalam hal masyarakat kita tidak mematuhi itu maka terpaksa kita dalam keadaan tertentu kita paksa supaya dia terhindar dari sakit begitu lah oke baik saya kemas Ferry karena tadi sebelum judul saya sempat bagus sekali ini serai darah ini instruksi di dalam negeri ini oke bagus sekali menurut Anda saya tanya ke mas Ferry bagaimana poin-poin yang disusun dalam instruksi mendagri apakah semudah itu melengsarkan kepala daerah yang tidak mengikuti ataupun abai terhadap protokol kesehatan mas Ferry sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bahtiar bahwa ini hanya semacam penyampaian soal pokok-pokok tentuan undang-undang pemerintahan daerah undang-undang 23 tahun 2014 jadi pada dasarnya ini semua yang ada di dalam instruksi ini sudah ada di dalam undang-undang 23 sepanjang memang bisa dibuktikan bahwa kepala daerah melanggar peraturan perundang-undangan maka tentu ada ruang untuk memperhentikannya dan tadi sudah disampaikan bahwa prosesnya politik sekali dan itu sangat panjang sangat berliku bisa dimulai dari hak interpelasi hak angket hak menyatakan pendapat nanti paripurnanya belum tentu juga setuju dengan hak menyatakan hak angket itu hak menyatakan pendapatnya bisa berbeda dan kalaupun ternyata disetujui untuk pemberhentian kepala daerah harus dituntaskan dalam putusan makam agung dan itu bisa sangat panjang nah kalau ada yang mengkhawatirkan soal Pak Anies Baswedan saya rasa saya tidak khawatir saya tidak melihat ada ancaman berarti di dalam instruksi ini ya karena kalau digunakan pasal 93 undang-undang 6 2018 unsurnya kan setiap orang setiap orang yang kemudian melanggar prinsip kekarentinaan kesehatan harus ada akibatnya mbak yaitu darurat kesehatan jadi kalau ada yang melanggar protokol kesehatan maka harus berakibat timbulnya darurat kesehatan apa itu darurat kesehatan di undang-undang 6 itu disebutkan timbulnya penyebaran penyakit yang luas dan kerumunan kemarin saya yakin kan sulit dideteksi ya apakah kerumunan itu menimbulkan darurat kesehatan saya agak kurang yakin dalam 3-4 hari akan terdeteksi jumlah orang terdampak covid disebabkan kerumunan itu dan harus diingat unsurnya setiap orang bisa juga nanti kenapa mendagri ya karena setuju dengan pilkada di masa pandemik karena mau tidak mau banyak sekali orang berkumpul gara-gara pilkada ini jadi menurut saya ini tidak akan bisa diterapkan kalau memang tidak terjadi pelanggaran undang-undang dan di dalam undang-undang pemda itu menteri dapat memberhentikan kepala daerah secara langsung dalam 3 tahapan peringat 2 kali peringatan lalu diberhentikan langsung kalau kepala daerah melakukan penentangan terhadap program strategi nasional apa itu program strategi nasional yang berkaitan dengan rencana pembangunan nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan nasional jadi hampir bisa dikatakan berkaitan dengan kerumun bahkan menurut saya tentu saya berbeda dengan Pak Bahtiar di soal ini instruksi ini tidak diperlukan karena kesannya itu ancaman ada baiknya memang dilayangkan surat saja tidak instruksi surat untuk meminta kepala daerah betul-betul tegas ajangkan protokol kesehatan jadi bahasanya itu bahasa yang mengajak bersama-sama untuk menuntaskan keadaan yang bermasalah ini secara sebaik-baiknya dengan kerjasama jadi tidak bahasa mengancam apalagi kalau ancaman itu tidak menimbulkan menimbulkan pengaruh karena kalau kepolisian menggunakan pasal kekarantinan kesehatan kekarantinan tahun 2018 saya yakin tidak akan terpenuhi unsur-unsur baik saya ke Pak Iwan Pak Iwan tadi Mas Ferry mengatakan sebenarnya tidak perlu ada instruksi ini kalau menurut Pak Iwan sendiri perlu tidak diingatkan masalah seperti ini penegakan protokol kesehatan kondisi kita sejak bulan Maret sudah mengalami pandemi apakah butuh instruksi seperti ini ya kami di dalam melaksanakan tugas protokol kesehatan kan ada payung hukumnya yang pertama kami menyusun perbu tentang PSBB itu kan se-Indonesia juga sama payung hukumnya banyak dari undang-undang tentang kekarantinaan undang-undang pemerintah dan lainnya itu kami pedobani itu dan juga peraturan menteri dan lain sebagainya jadi kami di dalam melaksanakan tugas COVID-19 Kabupaten Bogor ini pedobannya adalah perbu PSBB yang setiap 14 hari kami evaluasi dan kami selama ini sudah hampir enam itu dipertanjang jadi pedoban kami itu dan terkait pelaksanaan fairbook itu kami di Kabupaten Bogor untuk salah satu contoh kegiatan-kegiatan yang memang berbasis banyak orang itu pasti ada sosialisasi atau komunikasi Satgas baik Tikat Kabupaten Kecamanan terhadap penitia atau kegiatan seperti hajat hajatan atau rapat itu pasti kami koordinasi untuk minta pertimbangan dari kami itu selama ini banyak surat yang datang kami minta arahan berapa jumlah yang harus dipenuhi di Kabupaten Bogor fairbooknya itu salah satu perumahan itu maksimal 150 orang di dalam satu ruangan dan waktunya 3 jam itu yang dan kami di beberapa kesamatan juga ada dari Satgas Kesamatan mendatangi panitia cuma yang yang kejadian kemarin Pak Habis Rizik itu kami juga banyak pertimbangan kalau kami melihat jumlah yang cukup banyak melakukan tindakan yang repensif kami ada pertimbangan pertimbangan keamanan dan lain sebagainya gitu Baik kita jeda dulu ada gangguan komunikasi tempatnya Pak Iwan ada gangguan audio kami akan kembali usai jeda tetaplah di CNN Indonesia Newscast Terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami kami masih membahas instruksi dari Mendagri mengenai kemungkinan sanksi bagi kepala daerah yang abai terhadap protokol kesehatan masih bersama narasumber kami malam hari ini Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan Pak Bakhtiar Barudin Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mas Agus Pambagio melalui sambungan telepon analis kebijakan publik dan juga Mas Ferry Amsari Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas saya ke Pak Bakhtiar Pak Bakhtiar tadi Mas Ferry sempat merespon sebenarnya tidak perlu ada instruksi seperti ini tidak perlu diingatkan banyak regulasi lain yang sudah mengatur mengapa tidak hanya cukup memberikan surat teguran sama seperti pada saat pilkada kemarin mungkin memberikan teguran kepada kepala daerah yang tidak pro terhadap penegakan protokol kesehatan sebenarnya teguran juga sudah dicelayangkan kan sudah ada berapa surat teguran Pak yang disampaikan ada 72 kepala daerah yang ditegur oleh Pak Pemerintah Dalam Negeri dan sebenarnya jadi mungkin saya agak berbeda dengan Pak Mas Ferry sahabat saya beliau di Lamputas ini jadi Bang Ferry kalau di daerah ini memang seperti itulah jadi kalau begitu di daerah gubernur ini kan ketuanya juga untuk penegakan hukum protokol kesehatan pemandangan Satgas juga dia memimpin mengorganisir kepulucian yang ini di lapangan jadi sebenarnya kalau kita baca urut-urutannya instruksi ini instruksi yang pertama kan satu minta kepala daerah secara konsisten menegakkan protokol yang kedua mengancurkan kepala daerah untuk mencegah penularan dan secara humanis dan seterusnya yang ketiga memerintah kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi di daerah melakukan menjadi teladan baru yang keempat baru mengingatkan kepala daerah bahwa ada sanksi loh kalau Anda tidak menjalankan undang-undang gitu jadi saya kira penting ini sehingga kami saya sebagai kepala daerah misalnya sekarang ini saya sebagai kepala daerah di Kepri saya memimpin mengundang Kapolda mengundang TNI Polri disini bahwa kita harus bareng-bareng menegakkan hukum protokol kesehatan penegak hukum protokol kesehatan di daerah kan bukan kepala daerah sendiri kami harus bersama kepolisian bergantian TNI nah instruksi ini memberi guidance pada kita kepada kepala daerah untuk tidak ragu-ragu melakukan penegakan hukum protokol kesehatan karena itu memang tujuannya untuk mencegah masyarakat agar tidak tetap 19 dan jujur saja di daerah memang ada banyak tempat mulai kendor juga pertolong kesehatan ini mungkin karena sudah lama tadinya sangat bagus penanganannya di lapangan beberapa daerah mungkin sudah mulai kendor jadi instruksi ini mengingatkan kita kita tidak boleh kendor covid belum selesai loh kira-kira gitu dengan begini saya dengan instruksi mentira menegeri tadi juga kemarin langsung saya kumpulkan dengan porkom pindah saya ngobrol dengan polisian TNI ya kita lebih aktif lagi atau di daerah juga ada operasi justusia sudah dilakukan kita ingatkan Satpol PP lebih aktif lagi mengingatkan bolehlah aktivitas ekonomi mulai digerakkan warung-warung pasar bergerak kegiatan sosial kemasyarakatan keagamaan masjid juga boleh kegiatan penanti juga boleh sekarang boleh loh di daerah sepanjang protokol kesehatan nah tetapi kalau tidak menjelangkan protokol kesehatan dan kita sudah tahu bahwa itu akan menimbulkan penularan yang masal dan yang hebat maka tidak boleh ada kereguan bagi pola daerah saya tidak boleh ada kereguan untuk bersama-sama porkom pindah melakukan pendekatan hukum protokol itu saja sebenarnya itu instruksi ini nah dalam hal kan ini berlaku umum nih seluruh daerah dalam hal saya sebagai pola daerah justru tidak menjelangkan tugas dan kewajiban saya itu bahkan sebaliknya misalnya justru menganjurkan kerumunan misalnya justru menghadirkan kerumunan lah saya pantas kalau diberi teguran dan bahkan sanksi yang lebih tegas undang-undangnya perintah negara lah sedang perang kok merlawan kopi kok nah rumusnya merlawan kopi kan tidak boleh ada kerumunan lah kalau saya justru menghadirkan kerumunan bahkan misalnya menjuruh kerumunan bagaimana mungkin saya dipatuhi oleh masyarakat untuk mematuhi perol kesehatan dalam kontes itu sebenarnya yang kita harus baca karena ini kan satu rangkaian Bang Terry sebenarnya mulai dari poin 1 poin 2 poin 3 dan baru poin 4 sehingga kami pelada daerah saya justru terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri mengingatkan ini sehingga kami lebih jangan kendor lah kira-kira begitu untuk melakukan disiplin protokol kesehatan sebenarnya disiplin ini harus memang kita lakukan karena setiap kali kita jebol tidak melakukan disiplin akan secara signifikan terjadi peningkatan penularan yang ujung-ujungnya juga akan merugikan warga kita tugas kita adalah memastikan warga kita terlindungi tidak terpapar COVID-19 secara hebat sehingga menimbulkan kematian dalam jumlah banyak baik Mas Ferry ada tanggapan tentang itu ya karena ini tidak ada di undang-undang kenapa perlu diinstruksikan lagi kan begitu harusnya kan diberikan surat untuk mematuhi undang-undang jadi karena transition gitu ya tidak berulang-ulang nah kalau kita lihat kan hukum itu kan kadangkala tidak di ruang kosong saja ya ada tersebutnya dan kita ketahui bahwa ini ada aroma bahas mendekatkan instruksi ini kepada kasus yang sedang berkaitan dengan Pak Anies Paswedan dan mestinya memang tidak harus saya yakin ada problematika di kerumunan kemarin yang kemudian harus diperbaiki tetapi kan tidak hanya Pak Anies Paswedan kemarin di Cengkareng itu banyak sekali itu ya orang berkerumun yang diberikan sangsi hanya teman-teman kepolisian padahal kan banyak yang lain juga turut bermasalah dan itu objek vital nasional loh sepertiba orang berkerumun tidak ada yang ditegur kepala daerah tidak ditegur menteri-menteri tidak ditegur padahal itu sangat tidak boleh dikuasai oleh siapapun objek vital nasional itu nah saya hanya melihat aspek soal keadilan jangan sampai kemudian instruksi ini hanya sekedar untuk membangun side war kepada kepala daerah tertentu mestinya ini betul-betul dirangkul semua kalau Pak Anies salah ya saya yakin Pak Menteri bisa bicara baik-baik kemarin itu tidak boleh ada yang seperti itu saya heran kenapa undang-undang yang sudah ada sudah tegas buat lagi seolah mestri yang sangat powerful padahal isinya kalau yang paham undang-undang pemda itu sama sekali tidak menunjukkan apapun bukan sesuatu yang baru ya mas Ferry kesannya Pak Menteri mau segera memberhentikan seseorang nah ini yang kemudian yang saya tanggapi dan saya paham betul bahwa memang ada hal yang perlu dikenahi terkait penanggulangan COVID-19 ini tidak hanya kepala daerah dan pemerintahan daerah tapi juga harus dibenahi pemerintahan pusat kemudian pada titik tertentu juga ah baik kalau memang semangatnya menjauhkan orang-orang untuk berkerumun kemarin pemilihan kepala daerah dihentikan saja semua hal yang berkaitan dengan kampanye tatap muka kampanye yang mempertemukan orang disuruh kampanye yang yang lebih menjauhkan publik misalnya kampanye di dunia sosial di dunia maya ini tidak terjadi saya lihat dan hanya ingin mempersalahkan bukan kepada satu atau dua orang tertentu saja mestinya ini betul-betul hukum yang berkeadilan betul hanya menjerat karena kepentingan politik tetapi atas nama semangat menjaga kesehatan publik dan saya yakin Pak Bahtiar dan teman-teman akan mungkin Menteri Dalam Negeri Pak Anies juga punya tujuan baik masing-masing lalu kenapa tidak dibicarakan baik-baik malah mengeluarkan instruksi yang notabene-nya tidak ada kepentingan apapun di dalamnya sebagai kekuatan hukum karena undang-undang sudah mengatakan demikian saya ke Mas Agus harapannya harapannya tidak dibawa-bawa kerana politik apakah memang perlu selalu diingatkan untuk menerapkan kebijakan publik memang harus ada se-ia sekata antara daerah dan pusat tapi apakah memang perlu berulang-ulang kali diingatkan sekarang ini it's a game saya ke Mas Agus saya ke Mas Agus terlebih dahulu baik halo iya ini saya jadi saya saya katakan yang kemarin kejadian dan sampai hari dan tidak tahu kapan selesai it's a game politik adalah game ya nah jadi sekarang saya katakan dari awal kalau sebuah peraturan perundang-undangan sanksinya tidak dijalankan akan seperti ini saya sudah berkali-kali katakan ya nah sekarang kalau kita bicara soal daerah ya harus punya perda yang punya perda soal covid ini hanya Jawa Timur Jawa Barat tidak ada Banten tidak ada DKI dan sebagainya DKI katanya sudah berproses tapi masih dikemen dagri nah semua ini kalau tidak dijalankan ya percuma ngapain dibuat surat internal gubernur menteri dalam diri kepada gubernur itu surat internal antar mereka ya silahkan saja dari sisi kebijakan itu bisa-bisa saja diberikan yang penting kan bahwa masyarakat bisa mendapatkan ketenangan tidak takut karena kemarin itu menakutkan buat orang biasa orang yang tidak terlibat dalam politik orang yang tidak terlibat dalam apapun nah ini yang perlu disadari kalau satu ditindak harus semua ditindak jangan satu ditindak satu tidak itu tidak akan pernah selesai sekali lagi politik is a game bukan hitam putih itu dari saya baik singkat saja singkat saja sebagai penutup karena waktu kita sudah habis Pak Iwan apakah siap disangsi jika temukan ada pelanggaran di sana dan juga Bupati Bogor rencananya akan diperiksa oleh polda maksud kami polda Jawa Barat ya Pak ya tapi saat ini kondisinya tengah mengalami perawatan sehingga pemeriksaan ditunda ya kami semaksimal semungkin sebelum dilantik kami juga diingatkan terkait hak dan kewajiban yang memang juga dari kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia jadi selama kami yakin selama ini kami juga semaksimal mungkin melaksanakan perbuk yang berdasarkan undang-undang tersebut kami berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas sebagai Satgas Kopi 3 Bupati Bogor menjaga perumunan dan lain sebagainya sudah maksimal malah kami punya pikiran daerah mana yang penanganan Kopinya terbaik di Indonesia kami akan tadi banding yang tadi dari Ruan kami juga kalau memang benar begitu kami mungkin segera akan setelah dibanding tentang penerapan Covid yang benar yang ada di wilayah Kabupaten di Indonesia karena selama ini kami rujukan kami tidak ada kami sudah di diskusi penanganan Covid yang baik di Indonesia daerah mana itu sering tapi kan selama ini kami belum ada rujukan yang terbaik makanya sebisa kami memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Bogor dengan Stani Fori itu kami setiap minggu setiap pembahasan perbu baru kami berdiskusi untuk membuat perbu yang lebih balik untuk penanganan Covid di Kabupaten Bogor terkait masalah Stansi kami serahkan penilaian bagaimana apakah Kabupaten Bogor di dalam penanganan Covid ini ada hal yang dilarang kami siap untuk dipertanggungjawab terima kasih siap bertanggungjawab dan kita lihat bagaimana keadilan betulkah instruksi yang untuk mengingatkan ini memberikan keadilan untuk semua kepala daerah terima kasih sudah bergabung bersama kami Wakil Bupati Bogor Pak Iwan Pak Bakhtiar juga sudah bergabung bersama kami sebelumnya Mas Agus dan Mas Ferry juga sudah memberikan perspektif malam hari ini di CNN Indonesia Newscast selamat malam selamat malam makasih Mbak Elvira selamat malam dan CNN Indonesia Newscast masih akan kembali usaha jeda tetap bersama kami Terima kasih sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih